Tim pemerintah BPA, BPK, dan sebagainya, termasuk risiko kesehatan. Kita sebagai negara yang berkomit, kalau targetnya sampai 90% bercapai, dan insya Allah kita berjuang bersama-sama karena ini menjadi tugas. Yang bisa kita rekan dan terjadi luas pertanaman, dan produksi hasil tanah kayu, serta komitmen mencapai yang terkait sesuai dengan mereka di tahun 2012. Jadi memang, kalau pemerintah kemarin, saya juga bertanggung-tanggungan, bertanggung-tanggungan, bertanggung-tanggungan kepada Bukje, yang akan menatakan. Saya akan meminta pertanggung jawaban untuk memiliki tugas bersama. Saya hanya sekedar terkait dengan perubahan jadwal penolongan agama di hati dan sebagainya, termasuk risiko kesehatan. Kita akan melakukan penanda tanganan bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat berian. Inilah sesi 1 untuk penanda tanganan komitmen kinerja. Dan dapat kita saksikan bersama bahwa komitmen kinerja BPPH juga ditandatangani oleh Kepala BPHM wilayah ini. Untuk dapat mengambil posisi untuk pelaksanaan penanda tanganan. BPPH pagi hari ini dalam 3, 2, 1. Dan kami mohon kesedihan kepada Kepala BPHM. Untuk menandatangani komitmen kinerja BPPH. Untuk berada di sisi sebetulnya BPPH. Silahkan untuk dapat mempersiapkan. Terima kasih dan kembali kita sambut dengan Kepala BPPH. Dan kita akan langsung menandatangani dokumen tersebut dalam hitungan. Kepala BPPH. Dan kita akan langsung menandatangani dokumen tersebut. Kepala BPPH. Disebutkan. Silahkan tutup bersiap langkah penelitian. 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 saya kurang update lagi kaitannya dengan sekarang erat lebih banyak daerah teknologi apakah ada perkembangan kaitannya dengan model-model situ itu pengelolaan dan tariknya tapi dan depan iya sebenarnya sistem sebut-butuh terus berkembang dengan lebih banyak kembangan zaman itu kita mungkin sistem itu tentang dvd informasi kita sudah spesifik lagi ada kita kita juga menerapkan legislation teknologi untuk membalakan dampak rendah yang intinya kita akan mengolah hutan dengan lebih melindungi hutan dengan prinsip-prinsip desa senta jadi jadi kita terus akan berkembang disesuaikan dengan kekembangan terbaru termasuk nanti kalau ada pedagangan karbon kita kita bisa terbaru untuk kek 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 Terima kasih. 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 data yang diperlukan untuk kegiatan 2024 dan selanjutnya sehingga kami juga menyampaikan kepada Al-Warta bahwa ini data lokal selain kita ekspor yang kita cari market sendiri ke luar negeri kita juga punya data lokal yang bisa kayu-kayu yang second grade itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan IKN jadi sampai pembangunan IKN itu sudah berjalan belum ada serapan sama sekali dari sektor industri perkayuan ke IKN belum ada jadi kita jam sekali juga belum ada audensi tapi sampai sekarang belum ada info bagaimana sih kebutuhan bahan baku hanya bagaimana kebutuhan forest city itu pembangunan pembangunan forest yang hampir 70% itu dibangun dengan bibit-bibit lokal hanya bibit-bibitkan saja yang kita tahu tetapi hasil produk kami yang berupa tadi dan diturunannya yang dari industri hilir itu belum terserap dan belum ada data ya kepada asosiasi komenda API maupun APIDO maupun ISUA itu belum ada data tetapi dari konstruksi dari asosiasi yang lain itu sudah didatang berapa sih pembangunan berapa nilai investasi bahan-bahan apa itu sudah dapat tapi dari katanya forest city tapi kota dan seni belum bisa dapat diserap untuk pembangunan IKN oke Pak nanti misalnya ketika memang ada demand dari IKN untuk kebutuhan konstruksi yang memanfaatkan material kayu supply-nya dari PAE siap? ada? kita siap dari artinya gini tidak semutang-mutang harus langsung ada proses proses kita punya target sudah ada hampir berapa juta 6 juta meter kubik per tahun kan gitu kita sudah sudah siap itu sudah ada data LKT dan setelah kita produksi kemampuan kita misalnya untuk climate itu berapa untuk sound timber berapa untuk molding nanti juga berapa sehingga kita bisa berapa persen yang kita bisa ambil tapi tidak bisa 100 persen berapa persen yang kita bisa ambil dengan harga yang cukup bagus dalam artiannya di atas APH artinya kita bisa men-upply kemana itu ini terkait tadi Pak Azrul ya komitmen ya komitmen target ya realisasi target baik itu kembangan ataupun penanaman di 2023 target itu realistis gak dalam situasi kondisi global sekarang ini menurut APHI kita pada kondisinya target itu membuat suatu perencana masing-masing manajemen anggota BPPH hutan alam maupun hutan tanaman itu punya target dengan training yang mantap sehingga kami optimis bisa tercapai antara 60 sampai 30 persen juga karena kita tidak penting itu faktor ya kalau faktor suaja memang kita orang lapangan itu bagaimana cuaca itu kita bisa takutkan bagaimana kita memproduksi tetapi pada faktor marketnya tidak ada harga turun karena kami tidak bisa memproduksi bagaimana kita memproduksi kalau kita rugi nah ini kan tambah 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 artinya tambah patah bagi kak kak kawinan jemen sehingga kami menunggu menunggu pada saat harga cukup bagus maka kami akan memproduksi tetapi yang sangat bagus apabila PBPH hutan alam yang sudah punya market yang sudah punya satu grup dengan industri itu otomatis dia hampir 67% pasti melakukan produksi karena industrinya keterkaitan dengan PBPH hutan karena dalam artian dia satu puluh bisa jadi kalau penurunan target produksi itu yang mempengaruhi sekali adalah kaitannya dengan serapan pasar global yang turun dan harganya juga ini turun ya turun ternyata di sektor perkaruan price harga price di global itu ekstrim ya saat ini kondisinya gimana Pak asur jadi pada saat ini kita dulu harga 1,5 kita masih bertahan ada 3 bulan yang berikutnya hampir 2 juta lebih ekstrim lagi turun 1,3 1,3 HP kita sudah hampir kesana hampir mendekati karena BBM naik WMK naik setiap tahun sehingga cash flow kita ini agak kesulitan jadi secara bisnis sangat tidak profitable kondisi sekarang iya karena bisnis kita sekarang ini akhirnya kita bisa berjuang dengan itu market dari luar ekspor yang jadi pertanyaan ini kan begini Pak Asrul dalam situasi seperti ini ini menjadi keluhan APHI tentu pihak APHI berharap ada semacam regulasi atau insentif yang diberikan kepada pelaku usaha di sektor industri perkayuan agar serapan pasar luar negeri itu yang yang dalam kondisi berkurang karena persoalan harga yang turun apakah APHI berharap serapan lokal itu diperkuat atau seperti yang artinya begini itu ada balansnya jadi kita sudah dapat kalau sekarang keseimbangan antara ekspor dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri bagaimana? berbeda berbeda sangat jauh banyak rata-rata untuk industri plywood itu banyak serap hampir 80-90% itu ekspor itu yang sangat bisa menguntungkan karena harganya dua kali lipat dari kita nilai keluar kalau lokal lokal ini hanya pada saat sangat kecil sekali artinya biayanya memang sangat murah sehingga banyak untuk ekspor karena tidak menutupi hanya membiayai primus saya pikir hampir mendekati sehingga banyak flyer untuk ekspor santimber juga santimber lokal dengan beli lok yang sekarang ada begitu tidak bisa terserap untuk lokal masyarakat biasa tetapi lokal untuk pembangunan nah ini terserap pasti harganya cukup bagus tapi untuk santimber saya pikir hanya untuk ekspor ke Jepang tapi dibuat lagi turunannya berupa modi itu yang bisa harga itu lebih bagus selama ini apakah ada insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk menggairahkan bisnis di sektor perkayuan kalau insentif saya pikir kelemahan daya tapi hanya bentuk regulasi kemudahan dalam proses perizinan proses pengiriman semua dengan sistem online nah ini memangkas debrokrasi ini dari kementerian ini sangat bagus sekali itu yang dibuatkan kita kemudahan kita bisa langsung untuk secara online saja kita bisa lakukan produksi maupun ekspor maupun pandang kita dalam alam kesini konkretnya Pak Asro keinginan dari APHI terkait dengan pembangunan ibu kota nisantara apakah tadi artinya agar Kaltin sebagai ibu kota negara dikait nisantara dan disini juga banyak tersantresan di sektor perkayuan agar bisa terserap di pembangunan ibu kota nisantara apa langkah cepat yang akan dilakukan oleh APHI agar keinginan teman-teman dari pengusaha kayu itu terakomodasi oleh pemegang kebijakan di IKM nisantara kita langkah awal itu tadi saya bilang kita audensi audensi kepada Bapak Penas Badan Otoritas IKM dan BOPR dari tiga inilah kita bisa dapat berapa persen lokal untuk produk kayu yang bisa terserap dengan pembangunan IKM itu suatu bagi kami BPH Tanah Alam itu membantu bahwa produk lokal juga bisa menyerap berapa persen yang kita untuk ekspor juga keberapa persen nah itulah jadi kita ada dua sisi pendapatan penamanan baik itu ekspor walaupun lokal nah kalau lokalnya piti-piti dengan ekspor cukup box lagi tapi harganya cukup bersaing jangan lokal juga harganya jadi problemnya kalau di lokal harganya harganya itu yang kita takutkan harganya lebih tinggi dengan ekspor itu yang akhirnya orang kalau kita kerjain lokal dengan harga begitu tidak masuk juga APP nah inilah pasang lokal juga harus menyesuaikan dengan biaya produksi produksi yang kita di apa namanya di hutan alam gitu dalam kondisi pasar global yang sedangnya kurang baiknya untuk keserapan industri perkaliwan apakah situasi saat ini proses produksi itu apa fasilitas terjalan atau kemudian secara target menjadi dikurangin atau seperti produksi itu memang ada yang dikurangin dikurangin sehingga bahan bakunya juga kan berkurang juga tetapi ada market yang sudah kontrak biasanya produksi-produksi ini untuk flewit ya dia udah kontrak untuk sebulan atau dua bulan diperhitungnya sehingga dia bisa memperhitungkan bahan baku berapa misalnya contoh kalau 10 ribu meter kubik yang dia bisa ekspor berarti satu bulan dia bisa memperlukan lok setiap bulan itu 20 ribu nah 20 ribu artinya dia dalam satu industri kalau kita di Kalimantan Timur ada lima industri nah inilah kita harapkan bahwa kita ingin harga itu cukup bagus kalau pasul terakhir dengan keberadaan di KM Usambara di Provinsi Kalimantan Timur apa yang ingin diberikan oleh pengusaha kayu yang bergabung dalam APHI untuk memberikan kontribusinya terhadap KM Santaran kita kontribusi kita kepada asosiasi terhadap anggota bagaimana KMI 4 City kita mendukung apa yang terutama masalah Bipunungin apa sih kontribusinya APHI terhadap 4 City terhadap dasar diara adilan sungai juga tetapi juga apa sih dengan adilan EKN ini yang bisa menyerap bahan baku yang dikeluarkan PBPH jadi balance apa yang kita berikan kepada EKN yang bisa mendukung sebagai Forest City tadi Sepak City bagaimana juga EKN bisa menyerap apa ya hasil produksi kami gitu nah ini supaya balance gitu walaupun berapa persennya nanti kita akan audisi kepada istasi terkaitan ya mudah-mudahan apa yang menjadi suara dari APHI itu didengar ya oleh pengambil kebijakan terkhusus Kementerian PPR yang punya domen pekerjaan di infrastrukturnya kemudian badan otorita dan apa namanya termasuk pemerintah provinsi lah karena punya kaitannya juga dengan kegiatan-kegiatan di pembangunan kebijakan Nusantara baik terima kasih Pak Asro atas pandangan-pandangannya mengikuti bagaimana APHI memotret di Bukota Nusantara dan tentunya APHI berharap keberadaan IKN Nusantara juga memberikan feedback kepada industri perkayaan yang ada di Kalimantan Timur terima kasih Pak Asro terima kasih Terima kasih telah menonton!